Intro Razia dilakukan dengan mendatangi sejumlah warung makan dan restoran yang buka pada siang hari. Dalam razia tersebut, tim gabungan menemukan sejumlah warung makan yang buka siang hari, meskipun surat edaran dari wali kota Sukabumi sudah dipasang. Selain itu, banyak ditemukan warga yang sedang makan di dalam warung tersebut. Mereka yang ditemukan makan siang hari diminta identitas dan diberikan imbauan dari pihak MUI. Bagi pemilik warung makan yang buka pada siang hari, petugas hanya memperingatkan supaya tidak buka pada siang hari. Hal itu untuk memberikan kenyamanan kepada umat muslim yang sedang menjalani puasa. Sesuai edaran wali kota Sukabumi nomor 11 tahun 2013 tentang tertib Ramadan, bahwa rumah makan, restoran, dan tempat hiburan malam tidak boleh buka pada siang hari. Namun masih banyak ditemukan warung makan dan restoran yang buka saat bulan Ramadan. Di lapangan ternyata banyak yang ada ya, yang makan, yang minum, yang merokok. Tapi ada alasan dalam perjalanan, ada juga sudah kita karena tidak tahu tentang peraturan wali kota. Dan mereka berjanji untuk ke depannya, untuk ke depannya tidak akan mengulangi perbuatannya. Sekali lagi, menurut syari juga karena ketidaktahuan peraturan wali kota itu. Patroli simpatik ini akan terus diintensifkan merazia warung makan dan restoran hingga lebaran sesuai edaran wali kota Sukabumi. Budi Setiawan, Bandung TV